Intro Saat ini saya tengah berada di Mako Polisi Udara dalam rangka memperingati hari jadi Pol Airut yang ke-67 guna mengujudkan Polri yang promoter serta mendukung suksesnya PKD 2018 Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnovian memimpin upacara Hood Court Pol Airut bahagian Polri ke-67 tahun di lapangan udara Pontok Cabe, Tanggerak acara ini juga sekaligus untuk menyatukan kembali polisi air dan polisi udara yang lama berpisah tugas dengan mengusung tema Korpol Airut siap mengujudkan Polri yang promoter guna mendukung suksesnya pengamanan PKD 2018 acara ini juga dilakukan dengan penyerahan dua helikopter jenis BL-429 IGW dari PT Multipasifik, California dalam sambutannya Tito mengatakan tahun 2018 kita menghadapi berbagai acara nasional dan internasional diantaranya pilkade serentak di 171 wilayah dan penyelenggaraan ASEAN Games 2018 serta penyelenggaraan IMMF World Bank 200 negara ikut di Bali bulan September Tito berharap dengan banyaknya event yang akan digelar di Indonesia Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan bisa memberikan rasa aman kepada negara-negara yang akan hadir di Indonesia Tito ingin Pol Airut juga ikut berperan aktif mengoptimalkan pengamanan terlebih dari seribu alat ampuh untuk polisian air kemudian juga turuhan ke alat ampuh untuk polisian udara saya berharap bahwa polisian udara yang ini tetap eksis dan lebih mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih baik selain itu Tito juga berharap dapat meningkatkan kinerja korps Pol Airut dalam memelihara keamanan perairan dan kedaulatan Indonesia terutama dalam berbagai agenda nasional dan kebijakan pemerintah hadir dalam acara ini Kabahat Kampol Rikom Jenpol Mugiarto Kabahat Kampol Rikom Jenpol Lutfi Lubihanto Kadifumas Mabes Polri Irjenpol Setiawasisto serta para pejabat utama lainnya Dari Mako Polisi Udara, Tim Deputan Ceprata TV Salam Ceprata